Halo semuanya, perkenalkan nama ku Natasha Emanuela dan thank you ya udah mampir ke Youtube channel aku hari ini Oke, so perasaan aku bikin video kali ini tuh aku ngerasa ini fun banget dan super exciting buat aku karena kita akan sama-sama ngeliat, dan aku yang nyobain ya kalian yang ngeliat the first squisable makeup in Indonesia jadi ini adalah produk-produk baru dari Emina dan dengan packaging yang super duper lucu ya, ini aku penasaran dan menarik banget buat aku ini dia guys so ini adalah Emina Squisable Me Up dengan lengkap banget nih ada berbagai produk-produk makeup so guys, tanpa berlama-lama hari ini aku akan nge-review semua produk dari Emina Squisable Me Up ini sekalian aku mau makeup-an pake one brand makeup dari Emina so check it out guys so guys, yang pertama ini ada Emina Squisable Me Up Liquid Concealer ini sebenernya ada 3 shades, cuma minta maaf banget aku nggak kebeli yang shades pertama, yang light tapi ini aku punya 2 shades yang lainnya, yaitu natural dan juga caramel untuk concealer ini, of course dia bisa meng-conceal segala imperfection di kulit kita selain itu disini juga dia bilang ini teksturnya silky terus juga lightweight alias ringan banget dan juga bisa tahan sepanjang hari oke, langsung aja kali aku akan swatch warna-warnanya di muka ini aku ada 2 warna, pertama yang natural dulu biar kalian bisa lihat ya warnanya aku akan coba swatch di pipi aku ini obviously ya, dua-duanya tuh undertone-nya ini lebih ke yellow, lebih ke kuning undertone-nya harusnya masuk di kulit orang Indonesia gitu ya, kebanyakan orang Indonesia yang shades pertama ini harusnya ada yang light ya yang light tuh of course akan lebih terang dibandingkan kedua ini dan aku biasanya pake light, cuma kali ini jujur aku nggak kebeli yang light-nya, sorry banget tapi yang natural ini akan masuk ke kulit yang light to medium menurut aku terus yang ini lebih yang lebih darker kali ya, yang lebih gelap dibandingkan dengan medium cuma nggak bisa juga sih menurut aku dipake buat yang tan gitu ya mungkin yang sawo matang kalian akan lebih masuk ke yang nomor 3 sih menurutku gitu oke, sekarang langsung aja aku akan coba di muka aku ini aku pake shades yang natural oke, aku akan pake di bawah mata dulu sebelah sini Btw, kalian udah tau belum guys? teknik baru dalam memakai concealer ternyata kayak gini nih guys, yang bener nah, teknik kayak gini katanya bisa bikin kayak efek mata yang lebih lift up atau kayak lebih keangkat gitu jadi nggak keliatan kendur kita coba di satu mata ini kita akan bandingin sebelah-sebelah ini akan aku blend teksturnya tadi tuh kayak ringan aja bukan yang tebel, creamy banget juga ini kayak ringan tapi masih berasa creamy sih di kulit satu apa ya, satu layer aja udah keliatan ya gimana dia nge-conceal bawah mata ini sebenernya shadenya di kulit aku agak lebih kegelapan sedikit dan kekuningan sedikit kayaknya aku akan lebih cocok di light cuma good news buat kalian yang emang kulitnya lebih kuning dibanding aku kayaknya akan masuk sih warna ini gitu oke, nih kalian bisa liat ya perbandingannya kayak gimana ini yang udah pake, ini yang belum nih segitu kurang lebih coverage-nya menurut aku lebih ke medium sih dan nggak terlalu tinggi juga sih coverage-nya tapi yang plus-nya ini ringan banget kayak nggak pake apa-apa dan dia sama sekali nggak creasing alias nggak masuk ke kerutan-kerutan mata dan dia bisa di-blend dengan mudah gitu ya oke, sekarang coba ke jerawat kita lihat hasilnya untuk bekas jerawat yang didagu cukup tertutupi sih guys nih dia emang bener coverage-nya medium ya guys jadi kayaknya kalau kalian pengen coverage lebih tinggi lagi kalian harus tambahin satu layer lagi coba di bekas-bekas jerawat aku tambahin satu layer lagi untuk melihat apakah dia bisa lebih cover lah ini misalnya ya guys tuh udah mendingan banget ketutupannya so ini dia guys hasilnya pemakaian concealer di muka aku menurut aku concealer ini akan cocok banget buat para remaja ya terutama yang imperfection-nya atau kayak flek-flek hitam di kulitnya belum separah aku tapi kantong matanya juga belum separah aku ini akan cukup untuk nge-cover imperfection kalian oke next aku akan lanjut pakai foundation ini aku selesai dulu ya kompleksionnya guys aku akan pakai foundation dari Emina bear with me guys ini dia udah selesai kompleksionnya lihat dong concealer-nya menyatu dengan baik banget dengan foundationnya Emina dan juga tadi aku sempet bake juga pakai loose powder-nya oke sekarang lanjut ya guys ke produk berikutnya aku mau bahas yang browcara nah untuk browcara ini dia juga ada 3 warna ya guys yang pertama ini yang warnanya lebih ke abu-abu yang kedua yang warnanya lebih ke coklat dan yang ketiga ini clear atau kayak bening gitu ya browcara jasa cocok banget buat kalian yang emang udah punya alisnya tuh tebel gitu ya sehingga udah gak perlu pakai pensil alis lagi cukup pakai browcara aja selesai praktis gitu ya cuma untuk kalian yang alisnya tipis kayak aku gitu ya biasanya aku akan pakai pensil dulu kayak gini baru aku tambahin lagi dengan browcara gitu nah untuk browcara sendiri ini claimnya yang pertama ada smudge proof atau kayak gak bleber-bleber terus juga water resistant jadi biasa misalkan kalian mau hudu mau apa tenang aja dia gak akan hilang gitu ya dan juga bisa memberikan volume pada alismu dengan sempur sekarang aku mau coba pakai yang clear dulu untuk melihat segimana sih dia bisa bikin tampilan alis lebih 3D gitu ya yang clear itu kayak di aplikatornya kayak gel gitu loh guys nih gel-gel gitu cuma ya lanjutin sedikit biar keliatan ini aku udah pakai pensil alis formulanya ringan banget dan gak bikin pensil alis yang dibawahnya ini bleber jadi oke sih kalau misalkan kalian mau nambahin lagi browcara setelah kalian pakai pensil alis kalau di aku lumayan bisa bikin alis lebih tegak entah keliatan atau enggak ya di kamera nih perbandingannya sekarang cobain warna coklatnya woody warna coklatnya di sebelah sini warna coklatnya tuh bener-bener natural banget jadi dia gak yang terlalu intense banget bikin kayak sincan gitu enggak ini tuh natural banget dan bikin alis lebih bervolume ya guys tuh sama kayak gini ya volumenya cuma ini lebih berwarna kayak lebih coklat gitu karena ini kan warnanya coklat ya terus juga ini tuh gak clampy ya guys gak ngegumpel-ngegumpel warnanya tuh tersebar bagus dan rata di sepanjang alis aku jadi untuk browcara-nya akan cocok banget buat kalian yang pengen tampilan alis tuh lebih bervolume dan lebih berambut gitu loh jadi keliatan lebih natural gitu oke sekarang lanjut ke mascaranya dulu kali ya ini adalah emina squeeze me up mascara cuma ada satu yang ini doang claim-nya ini sih kayaknya bikin bulu mata tuh lebih panjang dan juga lebih lentik ya guys untuk aplikatornya kayak gini ini tuh kayaknya akan mudah banget buat diaplikasiin di bulu mata so langsung kita coba aja mari coba so ini dia guys perbandingannya semoga keliatan ini yang udah pakai ini yang belum kayak gini of course yang udah pakai ini bulu matanya terlihat lebih hitam lebih curling kayak lebih naik gitu dan juga lebih panjang guys cuma ini hasilnya gain emina ya jadi hasilnya tuh kayak natural gitu bikin hasilnya tuh manis, cantik, natural gitu sekarang kita pakai di sebelahnya lagi jadi kalau kalian sukanya mascaranya natural gitu kalian akan no makeup makeup look ini bisa banget sih jadi mascara pilihan kalian ini buat aku aku suka sih mascaranya karena bikin bulu mata tuh lentik banget gitu loh oke guys sekarang mungkin aku mau selesain makeup muka aku dulu aku mau pakai blush stick dan juga highlighter powder baru nanti kita terakhir ke bibir ya guys btw buat kalian yang belum nonton reviewnya ini aku gak akan review lagi aku akan pakai cepet aja kalian bisa klik link di sebelah sini atau nanti kalian nonton videonya setelah kalian nonton video ini sampai habis ya oke terakhir kita ke produk bibir ya guys aku akan mulai dari lip glassnya terlebih dahulu karena cuma 2 shades kebetulan ini adalah emina squeeze me up lip glass disini claimnya adalah ini adalah lip cream dengan hasil glassy dan membuat bibirmu tetap lembab gitu tuh aplikatornya dia kayak gini ya guys nih semoga kelihatan biasanya aplikator-aplikator kayak gini tuh bikin lip gloss itu gampang buat di apply di bibir sekarang kita akan swatch dan langsung cobain aja untuk kedua warnanya di bibir ya guys shade nomor 1 serve and slide ini warnanya pink pink yang menurut aku natural medium pink yang bikin tampilan aku tuh jadi segar tanpa bikin efek yang norak di bibir aku terlihat seperti bibir yang sehat aja gitu loh 02 star guys untuk yang ini di bibir aku malah warna itu kayak merah tapi ada hint pinknya gitu dan ini cakep banget loh guys kalo dipake buat jadi ombre gitu oke untuk si lip glass ini aku suka banget sama finishnya karena finishnya tuh super duper glassy kayak gini terus warnanya juga intense sehingga bisa nutupin bibir yang gelap dan dia juga nyaman banget guys tenang aja dia juga gampang banget kan tadi di apply-nya karena dia tuh gak lengket guys gak lengket gak berat gak berminyak berlebihan tuh enggak dan ini lembab banget bikin bibir terasa sehat untuk transfernya of course ya kayak lip gloss lip gloss pada umumnya dia transfer kayak gini karena warnanya pun intense dan di masker pun dia transfer sedikit tapi tenang aja guys walaupun dia transfer dia gak akan bikin warna di bibir hilang karena dia kayaknya ada sedikit stain dan warnanya pun tetep intense kayak gini oke akhirnya guys kita ke produk terakhir juga ini ada emina squeeze me up lip matte nya klaimnya sendiri ini adalah lip cream dengan tekstur empuk seperti awan yang memberikan hasil matte dan membuat bibirmu tetap lembab dari klaimnya ini tuh kayaknya adalah tipikal lip cream matte yang gak bikin bibir kering loh guys untuk aplikatornya itu yang kayak gini ini kayaknya akan mudah banget untuk diaplikasiin di sudut-sudut bibir karena bentuk aplikatornya yang kayak gini so langsung aja aku mau kasih liat kalian warna-warnanya dari nomor 1 bener ya guys ini teksturnya empuk banget enak warnanya juga intense ya guys kayak gini ini dia nomor 1 01 have a picnic 01 have a picnic ini warnanya pink dengan hint keorenan bikin tampilan wajah seger dan tetap tampil natural menurut aku cocok di light to medium skin tone liat deh guys dia tuh kayak bisa ngeblurin atau kayak gak nyamarin garis-garis bibir liat kayak garis bibir itu super tersamar kan dan juga ini sama sekali gak terasa kering di bibir aku parah lanjut lagi ya swatchesnya ini yang nomor 2 bake a kiss warnanya ini coklat keorenan juga ini menurut aku coklatnya tuh yang bikin tampilan bibir jadi lebih seger cocok untuk kalian yang punya kulit light to medium skin tone varian 3 city cycling ini warnanya lebih ke orange dengan hint coklat menurut aku ini akan masuk banget di semua warna kulit guys kalian harus cobain warna ini tuh kalian juga bisa lihat ya warnanya tuh kekinian banget loh guys nomor 4 shade little dancing ini tuh warnanya pink keunguan atau warna mau gitu tapi warnanya tuh yang medium ya dan gak ngejreng ini juga akan masuk banget menurut aku ke semua warna kulit kalian juga ngasih kesan yang lebih elegan oke sekarang aku mau cek transfernya ya transfer tapi sedikit ya guys kayak gini sekarang coba di masker BTW ini masker yang tadi ya yang udah ada bekas lip glass oke dia lumayan transfer juga di masker ini nih yang bekas transfernya si lip creamnya lip matte nya tapi sedikit ya guys tuh dan di bibir juga gak geser sama sekali tetep bagus tetep intens kayak gini oke guys so that's all for today semoga kalian suka ya dengan video yang satu ini kalau misalkan kalian suka please support aku dengan cara kalian like subscribe dan juga komen ya di bawah ini gitu dan kalau misalkan kalian gak mau ketinggalan review produk-produk terbaru yang pastinya aku akan usahanya segercep mungkin jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya juga ya guys oke thank you guys yang udah nonton sampai habis jangan lupa untuk selalu stay happy dan juga stay healthy ya guys bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati